Tak akan habis menelusuri kekayaan kuliner Indonesia. Beragam olahan makanan unik pun dijumpai dan seringkali terinspirasi dari bahan yang didapat pada alam maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Utara Manado, masyarakat di sini memiliki salah satu sajian kuliner berbahan dasar unik yaitu buah tipuru. Bila dilihat sepintas, buah tipuru memang hampir mirip layaknya buah cempedak atau buah nangka. Namun tipuru memiliki struktur pohon serta daun layaknya tanaman sukun. Pohon tipuru biasa tumbuh tinggi menjelang hingga ketinggian sekitar 20 meter di atas tanah. Buah dari tumbuhan ini juga seringkali disebut sebagai nangka hutan oleh warga setempat karena bentuknya. Selain itu, buah tipuru memiliki warna kulit luar yang cenderung gelap bahkan hitam. Untuk dibuat bahan olahan makanan maupun masakan, biasanya warga menggunakan buah tipuru yang masih muda. Bagi masyarakat Siau, buah tipuru seringkali dijadikan olahan sayur atau masakan berkuah yang dikenal sebagai duku tipuru yang berarti sayur tipuru. Buah tipuru yang sudah terkumpul kemudian dikupas kulit luarnya. Layaknya proses dalam mengolah buah sukun untuk dijadikan bahan olahan. Sebagai buah dari tanaman yang masih satu keluarga dengan nangka, buah tipuru memiliki banyak kandungan geta. Bagi warga di sini, sayur tipuru memang paling nikmat bila dimasak bersama dengan ikan karang seperti ikan kakak tua ini. Untuk dijadikan bahan masakan, ikan kakak tua pun harus dibersihkan sisiknya dan dipotong menjadi beberapa bagian seperti halnya buah tipuru. Setelah dikupas, buah tipuru harus dicuci dengan air garam atau air laut agar kandungan geta sedikit berkurang dan juga agar semakin gurih ketika dibuat masakan nanti. Sementara aku menyiapkan ikan dan juga tipuru, ibu Yaglina membuat beberapa bumbu dasarnya seperti santan. Duk kutipuru merupakan olahan masakan yang menggunakan dua macam jenis santan pada komposisi bahan masakannya, yaitu santan kental dan santan encer. Terima kasih telah menonton! Sebagai olahan masakan tradisional, proses pembuatan buah tipuru atau sayur tipuru cukuplah sederhana dan mudah karena semua bahan hanya dicampurkan dan dimasak bersama di dalam kuali. Mula-mula, ibu Yaglina membuat adonan santan. Santan encer dididikan bersama dengan bumbu terlebih dahulu hingga matang dan beraroma harum. Kak, biar saya lanjutin, Kak, masaknya. Setelah santan mendidih dan masak, selanjutnya buah tipuru dipotong atau dicacah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian dimasak bersama santan ke dalam kuali. Buah tipuru memiliki tekstur buah yang sedikit keras, sehingga proses memasakkan sayur ini harus bertahap. Selanjutnya, bila buah sudah sedikit lunak, barulah ikan kakak tua pun dimasukkan ke dalam kuali disusul dengan santan kental. Semua bahan ini terus dimasak hingga tekstur buah tipuru lunak, serta bumbu meresap atau hingga volume santan sedikit menyusut. Buh tipuru merupakan resep olahan masakan tradisional yang sudah sangat jarang ditemui. Olahan masakan berbahan dasar dari buah sejenis nangka ini memiliki tekstur yang sedikit lebih keras atau pejal bila dibandingkan buah nangka. Meski sebagai olahan masakan yang sedikit tersisihkan dengan sajian menu masakan pendatang, buah tipuru atau sayur tipuru merupakan sajian olahan masakan tradisional khas Pulau Siau yang masih cukup digemari sebagai sumber asupan karbohidrat serta kalori.